Dilansir dari Straight Times, Arab Saudi menangguhkan sholat tarawih dan itikaf di Masjidul Haram dan Masjid Nabawi selama bulan Ramadan tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Ketua Urusan 2 Masjid Suci di Twitternya pada Senin kemarin. Masjidul Haram akan tetap menggelar sholat tarawih hanya untuk pengurus masjid. Ibadah tarawih di Masjidul Haram juga dipersingkat dari 20 rakaat menjadi 10 rakaat. Tak hanya itu, umrah selama bulan Ramadan juga ditangguhkan sampai waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil setelah Menteri Kesehatan Arab Saudi melaporkan kasus virus corona mencapai 10.000 kasus.